Karena itu percanaan hari ini adalah merupakan salah satu upaya yang menunjukkan bahwa kita sudah berkoordinasi dan berintegrasi dalam langkah melaksanakan tugas penanggulangan mitigasi kebakaran di sini. Di Kabupaten Niramayu sebagai upaya langkah mitigasi bencana atau pencegahan terhadap bencana kebakaran yang saat sekarang sedang meningkat trennya, seluruh unsur di Kabupaten Niramayu bersama jajaran TNI dan Polri akan melakukan penyiraman terhadap dari TPA Pecuk yang karena memiliki potensi kebakaran sangat tinggi. Seperti apa, kita ikuti kegiatannya. Bersama saya dari Kabupaten Niramayu, perlakilan dari Kodim 066 Niramayu, kemudian juga dari BPPD, dari LH. Sebagai langkah upaya mitigasi bencana, hari ini akan dilakukan bersama-sama melakukan penyiraman. Pak Kapolres, sebenarnya potensi kebakaran di Kabupaten Niramayu ini seperti apa, Pak? Jadi kami sudah mendapatkan data dari BPNKG bahwa berdasarkan dari kajian risiko bencana kebakaran hutan dan lahan, di Kabupaten Niramayu itu memang ada tiga kecamatan yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Tiga kecamatan? Ya, yaitu adalah gantar, terisi, dan juga cekedung. Dan dari data tersebut diketahui juga bahwa di tiga kecamatan tersebut, kelas kapasitasnya itu masih tergorong rendah ya. Baik, kita lihat dari indeks tahanan daerah, indeks siap jagaan, dan juga indeks kapasitasnya. Nah, makanya memang perlu kita lakukan upaya-upaya kerjasama dan juga memantapkan lagi rencana-rencana aksi kita dan mereka untuk mitigasi baik pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Itu kan tiga kecamatan itu area hutan, Pak ya? Sian area hutan juga ternyata kan kemarin juga di Bandung itu TPA itu juga menjadi sumber masalah. Seperti apa mitigasi terhadap TPA, TPA di Kabupaten Niramayu ini? Itu hutan dan juga lahan ya, karena kita juga ada lahan tebu. Jadi kalau untuk yang di TPA, hari ini kita sudah konseptan dan kita laksanakan, yaitu penyiraman air di TPA ini untuk membuat, apa ya, supaya tidak kering, ya. Supaya tidak kering sehingga bisa disegah terjadinya potensi kebakaran sebut. Baik, Sobatus Keminfo, kita akan ikuti sama-sama dengan Nekat Lores dan juga dengan Kepala PPBD dan juga Pak Dandim dan yang lainnya untuk sama-sama hari ini menyiram sebagai upaya membasahi TPA pecuk ini ya, Pak ya? Ya. Oke, mari kita sama-sama ikuti. Upaya-upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran terutama di TPA pecuk ini. Kita sudah memberikan SOP-SOP, terutama kepada para pemulung yang mencari napkah hari-hari di TPA pecuk ini. Karena kami sampaikan juga, kalau terjadi kebakaran, upaya mencari napkahnya juga bisa tergambung. Oleh karena itu, percanaan hari ini akan merupakan salah satu upaya yang menunjukkan bahwa kita sudah berkoordinasi dan berintegrasi dalam melaksanakan tugas penanggulangan mitigasi kebakaran musim kemarau yang panjang. Dan selanjutnya, PPBD tentu saja akan terus melakukan patroli kekeringan, tidak hanya saja masalah kebakaran, tapi juga masalah kekurangan air bersih di pemukiman. Upaya mitigasi terhadap bencana kebakaran lahan dan hutan di tempat yang di Ramayu, sama-sama kita lakukan dan juga melibatkan berbagai pihak. Ini harus menjadi komitmen semuanya yang ada di wilayah Kabupaten Ramayu, baik pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, pelaku swasta, maupun juga masyarakat itu sendiri. Demikian untuk deputan kali ini, dan kita sampai ketemu di deputan berikutnya. Terima kasih telah menonton!